Polemik hasil Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang masih terus berlanjut hingga hari ini, Senin 8 Maret 2021. Pengamat Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Adi Armando meminta agar Muldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staff Kepresidenan KSP. Pasalnya nama Muldoko diputuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dikutip dari Tribunews.com, Adi menuturkan keberadaan Muldoko di dalam Istana Kepresidenan akan berpotensi membawa pengaruh buruk Presiden Jokowi Dodo. Apalagi jabatan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai abal-abal oleh AHY. Keterlibatan Muldoko di dalam kekesuruhan Partai Demokrat juga dianggap akan mencemarkan nama baik Presiden Jokowi Dodo. Menurut Adi, orang-orang yang ada di dekat Presiden Jokowi Dodo jangan sampai membuat timbulnya berbagai spekulasi buruk. Seperti mengenai KLB Demokrat yang diisukan terlaksana atas perintah Presiden Jokowi Dodo, menurut Adi Muldoko akan berbesar hati melepas jabatannya sebagai KSP. Selain Adi, ada juga Direktur Carta Politik Kayu Nartowijaya juga menyarankan agar Muldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP. Yang menilai Muldoko harus sadar peran pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan. Terlebih, merangkap di dalam kabinet akan terus dikaitkan dengan nama Jokowi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!